Pemirsa Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit atau Council of Farm Will Producing Countries meluncurkan Young Elias Ambassador yang kedua. Dalam peluncuran ini para ambasador muda dinilai mampu mengedekuasi pentingnya kegunaan sawit di kehidupan sehari-hari. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menyebutkan setidaknya hampir 17 persen masyarakat menggunakan produk turunan dari kelapa sawit. Karenanya perlu terus dilakukan desiminasi tentang sawit agar menjangkau masyarakat dari berbagai negara berbeda sesuai dengan asal negara youth ambasador. Nantinya youth allies ambasador akan menjadi perwakilan masing-masing negara CPOPC untuk melakukan kreasi konten soal manfaat minyak sawit dalam kehidupan sehari-hari melalui media sosial. Kelapa sawit ini kan merupakan kontributor terbesar juga ya untuk perekonomian kita dan juga Malaysia, negara-negara producing countries. Nah tidak banyak juga diantara kita yang menyadari bahwa hampir 70 persen setiap harinya kita itu menggunakan produk turunan dari kelapa sawit. Nah inilah gunanya duta muda yang alis ambasador ini untuk menyebarkan informasi mengedukasi teman-temannya itu bagaimana pentingnya sawit ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.